Pemba Cerdas Cermat Online yang dilaksanakan oleh Pusda Atin dalam hal ini pada kegiatan Sapa DRB. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita semua bebok di wabah yang saat ini sedang melanda. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana teknikal atau cara proses pelaksanaan kegiatan Cerdas Cermat yang nanti akan dilaksanakan. Yang pertama tahap pendaftaran itu mulai tanggal 3 hari ini ya. Tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei. Pasti yang sudah hadir di sini sudah mendaftar semua. Kemudian untuk penjelasan teknisnya hari ini pada saat ini kita sudah laksanakan hari Senin dan Selasa pukul 9. Kemudian babak penyisihan. Babak penyisihan itu dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Jumat. Itu nanti babak penyisihannya mengkondisikan. Apakah misalnya kalau banyak peserta tidak memungkinkan satu kali babak penyisihan kita laksanakan 2 hari. Kemudian babak final pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Selanjutnya mekanisme umumnya Cerdas Cermat Dari ini dapat diikuti oleh seluruh siswa dari kelas tingkatan SD, tingkatan PAUD, SD, SMP, SEMA, SMK, dan SLB. Masing-masing ada nanti tingkatannya. Seluruh peserta dari semua tingkatan jenjang mendaftar melalui tautan. Ada tautannya, kemudian peserta dan pembimbing mengikuti penjelasan. Ini kan sudah dilaksanakan ya. Saya bagi peserta yang melewatkan penjelasan teknis, materi akan diunggah melalui YouTube ya. YouTube-nya Rumah Belajar. Silahkan Bapak-Ibu kunjungi YouTube Rumah Belajar. Di situ nanti rekaman petunjuk teknisnya Bapak-Ibu dan adik-adik bisa lihat kembali. Mekanisme khusus, cerdas Cermat Dari ini dilaksanakan secara berkelompok. Jadi adik-adik nanti membentuk tim. Satu tim itu terdiri dari tiga anggota atau tiga orang. Kemudian harus dari sekolah yang sama. Jadi adik-adik jika ingin mendaftar, silakan menghubungi atau mencari temannya, dua orang lagi supaya cukup tiga dari sekolah yang sama. Ini adik-adik bisa nanti membuat nama timnya. Setiap tim menjalankan physical distancing dengan berkoordinasi secara adiknya. Jadi tidak pada saat nanti pelaksanaannya, adik-adik atau Bapak-Ibu mohon diarahkan supaya tidak berkumpul. Jadi masing-masing melaksanakan cerdas Cermat di tempat masing-masing atau di rumah masing-masing. Kemudian satu sekolah dapat mendaftarkan lebih dari satu tim. Jadi kalau adik-adik misalnya ada banyak temannya dalam satu sekolah ingin mendaftar, silakan mencari temannya supaya cukup tiga orang, kemudian didaftarkan. Jadi satu tim itu tiga orang. Kemudian peserta dapat mendaftar melalui tautan yang telah disediakan. Selanjutnya tentu ada penghargaan bagi nanti adik-adik yang berhasil menjadi juara. Nah di sini sudah ada ditentukan berapa hadiah atau biasiswa yang didapatkan adik-adik nantinya untuk yang juara. Nah untuk mekanisme SD sendiri, kami rencanakan ada dua tingkatan, tapi nanti menyusul kembali fix-nya. Karena kemarin terakhir pembicaraan kita ini ingin ada dua tingkatan, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi adik-adik yang misalnya ingin membentuk tim, satu tim itu bisa terdiri dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian untuk kelas rendah bisa terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi satu tim itu bisa ada tiga jenjang. Kemudian untuk bahagian penyisihan, kami menyiapkan 20 soal yang terdiri dari 5 soal mapel dari IPA, 5 dari bahasa, 5 dari matematika, dan 5 dari mapel umum. Mapel umum ini adalah pengetahuan-pengetahuan umum yang terkait dengan masa pandemi corona saat ini. Dan itu dikerjakan dalam bentuk kuisis. Nah, tekniknya untuk kuisis, nanti adik-adik masing-masing mengerjakan. Jadi dalam satu kelompok kan ada tiga orang. Setiap tiga orang itu semuanya mengerjakan kuisis. Dengan catatan, nama pertama adik-adik itu menggunakan nama kelompoknya, atau nama timnya. Nanti nilainya akan diakumulasi. Jadi nilai ketiga anggota kelompok adik-adik akan diakumulasi dan dipilih yang mana yang paling tinggi hasil akumulasi nilainya. Jadi adik-adik nanti pada saat mengerjakan kuisis, di babak penyisihan, nama depannya harus menggunakan nama kelompoknya, supaya nanti gampang disatukan dengan teman kelompoknya nilainya. Jadi sifatnya akumulasi nilai. Kemudian di babak final. Babak final itu ada dua sesi, yaitu ada pertanyaan rebutan dan ada pertanyaan wajib. Nah untuk pertanyaan wajib, nanti presenter akan menanyakan lima soal untuk setiap tim. Jadi setiap tim nanti digurikan kesempatan untuk menjawab lima soal. Lima soal itu terdiri dari ada soal IPA, ada soal bahasa, ada soal matematika, dan ada soal umum. Jadi di sesi pertanyaan wajib, adik-adik bisa mengatur strategi siapa yang mau menjawab pertanyaan IPA, siapa yang mau menjawab pertanyaan bahasa, dan mata pelajaran lainnya. Nanti akan diberikan kesempatan setiap tim untuk open mic. Jadi setiap tim nanti akan, pada saat gilirannya menjawab, nanti setiap anggota tim akan diaktifkan mic-nya. Jadi silakan diatur atau siapa yang ingin menjawab. Nah, berikutnya ada setelah pertanyaan wajib, ada juga pertanyaan rebutan. Nah, soal rebutan itu ada lima soal. Masing-masing tim bebas siapa yang akan duluan bicara. Nah, untuk pertanyaan rebutan, nanti teknis menjawabnya itu melalui kolom chat. Jadi siapa yang cepat menjawab di kolom chat, itu yang akan dilihat jawabannya. Kalau benar, itu yang akan mendapatkan skor atau mendapatkan nilai. Nah, nanti ada aturan-aturan khusus, hashtag-nya di kolom chat, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian untuk ini juga, karena kan ada tiga kelompok, ada tiga anggota dalam satu tim, untuk rebutan menjawabnya nanti adik-adik bisa mengatur juga. Siapa misalnya kalau tiba pertanyaan bahasa Indonesia, siapa yang ingin diberikan sempatan untuk menjawab dari tiga anggotanya. Atau bisa sekalian mungkin nanti menjawab, nanti kita lihat siapa yang paling duluan menjawab. Nah, untuk aturan lebih rincinya tentang pelaksanaannya nanti, terkait dengan misalnya ada aturannya misalnya denda, kalau terlalu cepat menjawab, belum ada soal, misalnya sudah muncul jawaban, nanti kita akan bahas berikutnya. Mungkin untuk sementara seperti itu, Mbak Marta. Kalau ada yang ingin ditanya, bisa dibuka sesi tanya-jawab dulu. Baik, terima kasih. Atas penjelasannya. Silakan, Bapak Ibu Pemimbing, atau adik-adik yang sekarang ada di room, apakah ada pertanyaan ini? Ada pertanyaannya? Ibu, pelajaran yang akan dicerbat-ceramatkan apa ya? Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Herudin, nanti akan ada soal-soal IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Umum. Lalu ada lagi pertanyaan nih, Pak Herudin. Satu tim bisa nggak ya? Cuma dua orang. Gimana, Mbak? Minimal tiga orang. Minimal tiga orang, iya, memang minimal tiga orang. Kami sudah diformulir, juga sudah dijelaskan, dan wajib mencantumkan untuk minimal tiga orang. Jadi silakan mungkin diajak rawannya, atau mungkin menghubungi guru, biar gurunya mungkin nanti akan berkoordinasi ya, Pak ya. Menunjuk siapa nanti ininya. Pesertanya ada berapa? Pesertanya saat ini masih bertambah terus, jadi belum ada kepastian ini, nilainin lagi jumlah pasti peserta. Tapi ini sudah lumayan banyak, Pak. Pak Herudin ada pertanyaan nih, ada kisih-kisihnya tidak? Untuk kisih-kisih, coba dipelajarin saja ya. Bagusnya sih sebenarnya memang begini, untuk satu tim itu ada kelas empat, misalnya tim kelas tinggi ada kelas empat, ada kelas lima, ada kelas enam, supaya masing-masing kelas ada perwakilannya, karena memang soalnya nanti kita ambil dari materi kelas empat, untuk kelas tinggi kita ambil materinya dari kelas empat sampai kelas enam. Kalau untuk kelas rendah, kalau memang nanti ada kelas rendah, ya kita ambil materinya dari kelas satu sampai kelas tiga. Gitu, Mbak. Oke, siap. Nanti dalam satu kelompok itu boleh campur tingkat ya, Pak? Iya. Malah lebih bagus kalau campur, supaya masing-masing ada perwakilannya, supaya lebih mantap pengetahuan soalnya. Oke, gitu adik-adik dan ibu Bapak pembimbing. Jadi nanti akan ada dua macam, apa namanya, cara cermas di bagian SD, ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah. Nah, nanti yang kelas tinggi, berarti boleh tuh campur kelompoknya, kelas empat, kelas lima, kelas enam. Yang kelas rendah juga boleh campur, kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Waktunya nanti akan berapa lama, Pak? Kira-kira? Kalau untuk waktu akan menyesuaikan ya, Mbak Marta, karena kan kita tidak bisa pastikan ini bagaimana prosesnya. Jadi untuk waktu akan menyesuaikan, tapi terkhusus untuk soal penyisihan, nanti akan ada waktunya. Misalnya mungkin kalau ada 20 nomor, ya kita kasih waktu 20 menit untuk menjawab. Oke, jadi nanti, oh iya, Pak, mungkin untuk adik-adik dan ibu Bapak pembimbing, nanti jangan lupa bergabung juga ke channel Telegram kita. Mungkin boleh diketikan, Pak, di ini, Pak, di PPT-nya. Nanti biar ada teknisnya. Silahkan apa, Pak, ini-nya. Ya, tapi dulu. Sudah sermat, Sapa DRB, Pak? Cerdas, Cerdas. Apa DRB? Oh, ini sekolah satu ini ya, satu grup semua masuk di situ. Iya, nanti nggak apa-apa lah, nanti kita, apa namanya, semua pengumuman. Jadi, adik-adik dan Bapak ibu pembimbing, untuk segala macam informasi teknis, mungkin nanti mungkin lebih enaknya, ini juga kita akan update di channel Telegram, ini channel Telegram yang sudah ditampilkan oleh Pak Herudin, di t.me, doris miring, Cerdas, Cermat, Sapa DRB. Jadi, nanti akan kita update, kelompok mana saja yang sudah masuk, mendaftar. Lalu, nanti setelah ada penyisihan, kita juga akan umumkan di situ, siapa yang lolos ke babak, final. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi, akan lebih mudah juga, karena kita saat ini memang belum tahu juga, jumlah pastinya, pendaftar ada berapa. Jadi, nanti akan kita detailkan, karena kita sudah ada slot, dua hari sebenarnya untuk penyisihan, hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Herudin, apabila nanti ternyata, peserta itu, ada jumlahnya lumayan banyak, akan kita akomodir untuk dilaksanakan, dua hari penyisihan. Dan itu akan dibagi jadwalnya, yang kita akan umumkan di channel Telegram. Jadi, bapak, ibu, dan adik-adik, mungkin silakan bisa bergabung. Kalau yang belum punya Telegram, silakan install dulu Telegram-nya. Nanti bergabung ke channel t.me, garis miring, cerdas cermas, sapa DRB. Ini ada pertanyaan, Pak. Kalau satu tim, setingkat semua, apakah bisa? Boleh ya, Pak ya, sebenarnya berarti ya. Jadi, satu tim itu satu tingkat. Oh, ya. Tidak apa-apa. Tidak apa, boleh. Mungkin yang tidak boleh itu dalam satu tim, ada campur kelas tinggi dan kelas rendah, karena tidak bisa di ini. Tidak bisa ditetakan, nanti mau masuk di mana. Jadi, mohon untuk dicatat juga. Pertama, satu tim, satu tingkat semua boleh. Yang kedua, tapi harus mengingat bahwa ini nanti ada penyisihan untuk kelas tinggi dan ada penyisihan untuk kelas rendah. Di kelas tinggi, kelas 456, kelas rendah 123. Dan itu untuk kelompoknya juga boleh campur. Sebenarnya 123, 456 yang tidak boleh itu campuran antara kelas tinggi dan kelas rendah. Misalnya, satu tim itu tiga, empat, lima gitu ya, Pak ya. Itu yang tidak boleh ya, Pak ya. Ya, betul. Betul. Karena nanti kita akan juga verifikasi. Jadi, kalau misalnya nanti ternyata kelompoknya akan masuk ke final, lalu misalnya menang, kita akan mewajibkan peserta untuk mengirimkan data diri dan seperti NIS ya, segala macam ID peserta juga. Jadi, akan memastikan juga apakah tingkatnya sudah sesuai. Jadi, mohon tidak boleh ada yang curang. Ada pertanyaan, tiga orang, apa tiga-tiganya mendaftar? Oh, tidak perlu. Jadi, nanti di form pendaftaran yang sudah disebarkan, itu nanti sudah langsung menulis tiga nama. Sudah ada, persatu namanya siapa, persatu namanya siapa, persatu namanya siapa, dengan nama kelompok. Jadi, silakan hanya satu kali mendaftar saja untuk satu tim. Boleh didaftarkan oleh, ya, atau boleh didaftarkan oleh orang tua, atau siswanya sendiri. Tapi kalau SDMA mungkin didaftarkan ya, Pak ya? Apakah boleh berbeda sekolah? Tadi sudah jelas sekolah, Pak Herudin. Wajib satu sekolah ya, Pak ya? Ya, Bu. Wajib satu sekolah. Jadi, ini wajib semua tiga orang ini, satu tim itu dari sekolah yang sama. Terakhir pendaftarannya. Pendaftaran terakhir besok. Besok jam, besok mungkin akan kita maksimalkan sekitar jam 6 sore, karena kita butuh rekap juga sih. Jadi, tanggal 5 Mei besok, verslasa, jam 6 sore terakhir pendaftarannya. Bagaimana bisa memastikan kalau yang menjawab pertanyaan kuis adalah peserta lomba? Bagaimana itu, Pak? Nanti mungkin kita akan ada sesi ini juga kali ya, Pak ya? Membuka, misalnya nanti dalam hari itu penyisihan, terlihat pemenangnya siapa, gitu. Atau mungkin poin tertingginya, atau poin yang nggak harus tertinggi sih, mungkin poin yang dianggap lumayan tinggi siapa. Kita akan random cek kali ya, Pak ya? Kita akan menjadikan peserta sebagai panelis, lalu memperlihatkan video ya, Pak ya? Kita akan random cek ya, Pak. Untuk apanya, Mbak Marta, maaf. Tadi Talia tidak menyimak. Tadi ini pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa yang menjawab itu peserta? Oh, ya betul. Ada yang pura-pura nih, ternyata gurunya, gitu kan. Nanti akan kita jadikan panelis juga sih peserta. Nanti akan kita random cek. Jadi, kita nggak akan kasih tahu nih siapa yang akan. Kita akan random cek. Mungkin di tengah sesi atau di akhir sesi untuk menjadikan peserta sebagai panelis. Jadi, sehingga nanti peserta bisa memperlihatkan videonya. Atau nanti paling tidak bersuara. Untuk memastikan bahwa memang peserta tersebut sesuai. Jadi, mohon, karena ini juga tujuannya bukan hanya sekedar hadiah ya, Pak ya, tapi juga untuk mengasah pendanaan Anda ini. Jadi, kalau boleh, tidak kecurangan. Kalau boleh, wajib tidak kecurangan. Harus itu, tidak boleh kecurang ya. Jadi, kita harus, ini, juga ada pendidikan karakter di sini. Ini juga, pasti yang hadir ini kan banyak Bapak-Ibu mengiming juga. Jadi, silahkan mungkin mendaftarnya di mana, mendaftarnya, Pak, boleh mungkin diperlihatkan lagi di slide pertama. Slide kedua, ya. Ini dia yang daftarnya di bit.ly garis miring daftar 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 cermat darinya. Jumlah soal, Pak Harudin. Untuk jumlah soal di babak penyisihan nanti ada 20 nomor. Jadi, untuk babak penyisihan ada 20 nomor. Di babak final, karena cuma ada 2 babak ya. Ada 2 tahapan, yaitu babak penyisihan. Di babak penyisihan nanti kita akan ambil 3 atau 5 ya. Kemarin, saya lupa ya. Kalau bukan 3 tim, 5 tim. Kayaknya 3 tim. Jadi, untuk babak final, nanti kita akan ambil 3 tim saja yang tertinggi nilainya dari hasil penyisihan. Nah, nanti 3 tim itu akan mengikuti babak final, di mana babak final itu terdiri dari ada soal rebutan, ada soal wajib. Itu, Mbak Marta. Oke, siap sih detilnya. Pengumumannya, segala macam akan ada di channel telegram. Jadi, silakan bergabung channel telegram. Ini cara menjawab saat penyisihan, Pak. Nanti pakai... Tadi ya, Pak, ya. Sudah dijelaskan sebenarnya, Pak, ya. Dulu nanti... Semuanya menjawab. Nanti diakumulasi nilainya, ketiga kelompoknya. Ketiga timnya itu nanti, ketiga anggota timnya itu nanti akan diakumulasi nilainya. Makanya, tadi saya sampaikan bahwa untuk menulis nama di... Nanti pada saat mengikuti kuis, harus menggunakan nama depannya itu harus menggunakan nama kelompoknya. Supaya gampang di... Ini, di sort. Oke, berarti teknisnya itu pakai kolom chat, ya, Pak, ya. Nggak pakai aplikasi tambahan, ya. Apanya, Mbak? Untuk nanti cara menjawab soal-soal cerdas cermatnya itu tidak pakai aplikasi tambahan, Pak. Kalau untuk soal ini, Mbak, kalau untuk babak penyisihan, kita pakai kuisis. Oh, baik. Jadi, pakai kuisis, nanti semua satu... Apa? Tiga orang dalam satu tim itu semuanya kerjakan kuisis. Kemudian, cara mengerjakannya itu akan menggunakan nama kelompoknya. Jadi, menggunakan nama depan, nama depan, menggunakan nama kelompoknya, terus nama pesertanya. Jadi, nanti hasil kuisisnya itu kami akan sort, diurutkan berdasarkan nama. Nah, ketemukan tuh. Ketemu tiga-tiganya. Kemudian, baru diakumulasi nilainya. Nah, nilai yang tertinggi itu, tiga nilai tertinggi itu akan masuk ke babak final dari hasil akumulasi. Oke, siap. Jadi, adik-adik, untuk penyisihan, nanti kita akan menggunakan aplikasi kuisis. Mungkin kalau yang udah sering ikutan Sapa DRB, beberapa kali, guru-guru di Sapa DRB juga menggunakan aplikasi ini. Jadi, nanti ada aplikasi kuisis. Nanti tiga... Apa? Satu tim itu kan ada tiga peserta. Tiga-tiganya akan mengerjakan soal ya, Pak ya? Ya, betul. Mengerjakan soal. Nah, nanti saat mendaftar kuisis, jangan lupa namanya, itu juga nanti sesuai dengan saat mendaftar. Jadi, namanya harus sama persis. Karena nanti kita akan akumulasinya berdasarkan nama saat mendaftar menggunakan formulir pendaftarannya. Nanti kita akan akumulasi dan kita akan umumkan siapa yang nanti memperoleh poin tertinggi dan berhak untuk melaju ke babak final. Nah, untuk babak final sendiri, ini ada yang bertanya aplikasi yang digunakan. Nah, untuk babak final itu tetap kita pakai saja Webex-nya. Jadi, untuk pertanyaan wajib, nanti setiap tim yang mendapatkan kesempatan menjawab, itu ketiga-tiga anggotanya kita akan aktifkan mic-nya. Itu, Mbak Mata. Untuk pertanyaan wajib. Nah, untuk pertanyaan rebutan, nanti adik-adik akan rebutan menjawab soal dari presenter dengan cara mengetik jawabannya di kolom cat. Jadi, kan kalau di kolom cat itu yang paling di atas pasti ya yang paling duluan menjawab. Sudah langsung kelihatan. Itu, Mbak Marta. Oke. Tidak ada, saya ingin meminta untuk uji coba. Mungkin uji coba kalau untuk aplikasi krisis kita bisa laksanakan besok kali ya, Pak, ya? Boleh, boleh. Kalau misalnya ada yang belum familiar menggunakan krisis, segala macam, kita akan coba besok-besok jam 9. Kita juga masih ada sesi petunjuk teknis. Nanti kita akan coba untuk apa namanya itu? Uji coba penggunaan aplikasi untuk pengisihan dan juga mungkin simulasi untuk final. Boleh, boleh. Bisa mungkin disarankan untuk membuka Webex-nya pakai laptop terus disiapkan HP untuk krisisnya supaya tidak saling mengganggu. Sudah, betul sekali, Pak. Itu tetapnya perlu dicotap juga mungkin dalam PPP-nya. Jadi, karena nanti untuk penyisihan itu akan menggunakan aplikasi krisis, jadi nanti mungkin atau mungkin bisa dibagi juga kali ya, Pak, ya? Mungkin dalam selanjutnya tiga siswa tersebut tidak semuanya punya dua perangkat, gitu. Mungkin nanti bisa saling info aja dalam kelompok itu atau mungkin gurunya nanti akan bisa mengkoordinir gurunya yang mungkin yang standby di Webex nanti akan menginfokan link krisisnya. Misalnya seperti itu ya, Pak, ya? Jadi, siswa-siswanya bisa, apa namanya, tuh mengerjakan menggunakan perangkatnya pakai HP misalnya kalau tidak ada laptop di rumah nanti gurunya yang standby di Webex lalu nanti akan share link tersebut link krisisnya nanti ke peserta-peserta-peserta-peserta untuk krisis skor yang diambil dari jawaban betul dan tingkat kecepatannya kalau untuk krisis seperti memang seperti itu, ya, Pak, ya? Jadi, kalau untuk poin tertinggi itu adalah jawaban betul dan yang menjawab yang paling cepat juga, ya, Pak, ya? Iya, betul. Jadi, semua isi itu sudah ada akumulasinya nanti akan dalam bentuk angka nah, hasil akhirnya nanti tuh kita akan akumulasi dari tiga anggota tim yang tertinggi nah, itulah yang nanti yang akan masuk final. jadi, memang di aplikasi krisis itu ada metode perhitungannya bagaimana kecepatannya menjawab soal kemudian ketepatan jawabannya nanti itu akan apa namanya di confirm menjadi sebuah angka nah, hasilnya itu nanti kita akan akumulasi gitu, Pak Marta. Oke jadi, ini ada yang belum familiar sama sekali ternyata apa itu krisis apa itu Webex jadi krisis itu nah, untuk mungkin sebelum besok yang ingin mencoba krisis silahkan dibuka saja atau bisa download langsung aplikasi krisis disitu ada banyak latihan-latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan langsung tanpa harus ada ada link nomornya bisa langsung latihan disitu jadi adik-adik bisa mencoba latihan menggunakan krisis jadi silahkan download saja dulu aplikasi krisisnya kemudian latihan mandiri saja dulu sebelum kita mulai besok untuk latihan yang sebenarnya ini saya saya share jadi aplikasi penyisihan akan menggunakan krisis itu bisa dicoba di krisis.com dicoba nah, saya sudah share itu di kolom chat sementara untuk hari ini bisa mencoba mandiri dulu jadi buka webnya nanti ada klik itu join game itu sebenarnya itu aplikasi krisis ini aplikasi umum ya Pak ya ya benar Mbak open source bukan aplikasi kita jadi sebenarnya ini open source jadi kalau pun nanti adik-adik atau bapak ibu mencoba nanti disitu pilihan-pilihan soal yang ada itu dari mana-mana sebenarnya atau ibu bapak ibu dan adik-adik ini mencoba join game nah, bisa coba-coba dulu sementara nah, untuk simulasi besok kita akan coba nih dengan simulasi-simulasi soal-soal dari kita mungkin ya nggak soal beneran ya Pak ya hanya soal dami ya Pak ya ya soal-soal yang semacamnya lah semacam kisi-kisi oh, berarti ada kisi-kisi ya oh, baik sekali boleh lah seperti itu tapi mungkin tidak maksimal betul 20-20 nomor ya oke, siap jadi besok jangan lewatkan juga untuk sesi teknis yang besok jam 9 pagi karena akan ada kisi-kisi ternyata ini Pak Heru ini baik sekali besok akan uji coba kisis dan ada soal kisi-kisinya nanti untuk sementara bisa dicoba ada kisi dulu apakah harus lewat Chrome sebaiknya sih iya Chrome mungkin yang paling stabil itu langsung kalau pakai Chrome itu lebih stabil jadi memang kalau rekomendasi dari kami pun pakai Chrome dan pastikan Chrome-nya juga mungkin yang update Nonton bisa lihat daftar nama yang ada di daftar nama grup nanti akan kita umumkan jadi nanti kita mungkin akan berkala kita umumkan siapa yang sudah terdaftar di link telegram jadi silakan Bapak Ibu peserta bisa bergabung di link telegram yang sedang ditanyakan oleh Pak Herudin sekarang nanti kita akan update siapa yang sudah masuk menjadi pendaftar link buat uji coba besok katanya mau dikirim uji cobanya di ini saja ya di alamat sini sekarang yang Webex ini DRB jadi besok untuk uji coba kita masuk lagi ke siapa dari BSD di rumah yang sama di Webex ini kita masuk lagi terima kasih ini pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herudin boleh campur dalam satu tim hanya saja memang harus dipastikan bahwa kalau kelas rendah dengan kelas rendah kelas tinggi dengan kelas tinggi kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 dan pas tinggi itu kelas 4, 5, 6 bisa langsung digunakan kalau kuisis itu bisa langsung digunakan dia usah mendaftar ya ya betul hormat penulisannya nama kelompok nama anak betul ya Pak ya jadi bisa juga untuk di kuisisnya itu nanti nama kelompok sama nama anaknya Pak ya jadi biar lebih mudah juga karena kan kita mau akumulasi nilainya jadi harus di shop dulu berdasarkan nama kelompoknya nanti kalau ketiga-tiganya sudah ketemu supaya gampang lebih supaya lebih gampang di akumulasi saja sebenarnya oke siap jadi untuk kuisis itu besok itu Pak apa namanya Pak Neti akan menyebarkan ini ya Pak ya apa namanya nomor apa nomor game lah seperti nomor game gitu lah nanti jadi jadi kalau seperti bayangannya itu nanti kan masuk ke web kuisis ada linknya nanti masuk akan memasukkan pin ya pin ya jadi nanti pinnya itu permintaan kan di saat buka kuisis ada ada permintaan join game ketika klip join game nanti ada minta nomor tuh nomor ini nomor pin nanti kita share disini dalam bentuk PPT mungkin atau mungkin langsung dari link ininya kuisisnya nah setelah itu baru minta masukkan nama nah silahkan masukkan nama kelompok baru nama sertanya usahakan ininya ya adik-adik untuk nama kelompoknya seragam penulisannya ya supaya ini jangan ada yang singkat-singkat atau gimana atau gimana mbak ada gak tidak aturan penamaan nama kelompoknya mungkin nama lengkap aja sesuai dengan yang didaftarkan jadi nama kelompok strip nanti misalnya tadi untuk pendaftarkannya menggunakan nama maksudnya untuk ininya mbak nama kelompoknya misalnya apakah wajib menggunakan satu kata saja atau gimana panjang seperti itu iya untuk kelompok satu kata sih kalau bisa maksimal itu dua kata tapi disarankan satu kata iya supaya nama di krisisnya juga gak terlalu panjang ya jadi memang nanti adik-adik harus koordinasi sama teman-temannya bagaimana nanti cara penulisan nama kelompoknya misalnya ada yang dua kata apakah mau disingkat atau gimana yang penting sama sama dalam satu kelompok itu sama cara penulisannya karena kalau beda cara penulisannya nanti tidak ketemu kalau kita ini sortir nanti tidak saling ketemu kalau masing-masing beda cara penulisannya jadi wajib nama peserta penjelasan besok jam berapa besok sama seperti hari ini jam 9 pagi menggunakan link yang sama di room ini nama peserta di depannya dikasih nama untuk pendaftar untuk mendaftar mungkin kan ada di link pendaftaran ada nama kelompok mbak permintaan nama kelompok ada untuk pendaftaran nama kelompok itu ada khusus pertanyaannya khusus jadi untuk nama peserta silakan ditulis nama lengkapnya saja tidak usah ikut nama kelompoknya tapi pada saat nanti mengerjakan kuis baru digabung mengerjakan kuisis baru digabung nama kelompok sama nama peserta tapi untuk pendaftaran ya masing-masing ada kolomnya ini saya mau dituliskan misalnya gini nama tim garis pakai gas miring ya mbak mata pakai strip aja pak oh strip ya nama peserta itu ya mbak ya untuk pesis ya format nama pesis nah ini saya share juga bagi mungkin yang ada di room ini bapak ibu atau peserta ada di room ini yang belum mendaftar silakan mendaftar melalui link yang saya share barusan di chat disitu nanti akan di formulirnya akan ada salah satu isiannya yaitu adalah nama kelompok jadi silakan diisi nama kelompoknya disarankan satu kata saja misalnya nama kelompoknya tadi ada kelompok libas ada kelompok elang silakan nanti isikan juga itu ada isian tiga nama peserta diisikan juga nah yang tadi dijelaskan oleh Pak Herudin itu adalah format penamaan saat babak penyisihan jadi penyisihan akan ada aplikasi namanya kuisis yang akan dipakai nah saat untuk join kuisis itu peserta akan mencantumkan menuliskan nama nah namanya itu nanti formatnya adalah nama tim nama tim yang didaftarkan di formulir pendaftaran trip nama peserta masing-masing oh ini ada yang nama timnya tadi terlanjur tiga kata gak apa-apalah oke gak apa-apa nanti mungkin bisa di ini untuk nama peserta bisa disingkat jadi tapi harus seragam cara menyingkatnya kalau misalnya ini kayak ada tulisannya kan Ki Hajar Dewantara spasinya mungkin gak perlu dipakai gitu ya Pak ya boleh yang penting seragam lah cara penulisannya tiga orang ini ini ada yang kontrol cindera masih hebat oh siap kurang lebih seperti itu mungkin ya nah besok akan ada sesi uji coba uji coba penyisihan dan apa simulasi babak penyisihan dan simulasi babak final jam 9 pagi di room yang sama mungkin seperti itu ya Pak kurang lebih ya Pak ya iya betul Mbak Mata mungkin sudah dulu ya kita lanjut besok besok kita apa namanya besok kita kalau ada sesi uji coba jadi besok kita bertemu lagi mungkin jam 9 pagi di room yang sama kalau misalnya ada yang masih belum jelas juga besok kita akan bisa apa namanya jawab juga pertanyaan-pertanyaannya dan untuk informasi update segala macam silahkan bergabung di link telegram untuk penjelasan teknis ini sendiri baik video ini video sesi kali ini dan juga materinya nanti akan kita taruh di youtube-nya rumah belajar dan link materi akan ada di nah saya copykan juga di chatnya ini sih belum semua masuk nanti akan kita update tapi nanti segala materi akan kami update di link ini materi teknis teknis CCD dapat DRB oke mungkin ini ada satu pertanyaan lagi pak bagaimana melihat poin pertama mungkin maksudnya poin yang paling tinggi kali ya pak ya nanti untuk ya nanti untuk akumulasi akan kita umumkan ya pak ya di link telegram ya pak nanti akan kita umumkan beserta poin akumulasi juga atau misalnya kalau apa kalau sempat lah ya langsung di kegiatan itu kalau misalnya cuma satu sesi ininya mungkin bisa langsung diumumkan harus dijumlahkan dulu pak iya betul kan kita nanti ulang pakai Excel mbak saya coba buat nanti formnya supaya bisa lebih gampang ininya hingga copy pastinya saja jadi bisa bisa jadi di hari itu langsung diumumkan atau tapi kan karena ada kemungkinan ada dua hari penyisihan nanti di hari kedua akumulasinya nanti akan di hari kedua atau nanti akan kita umumkan di link telegram siapa yang akan berhak menuju kita kan juga apa namanya di peserta ini mencantumkan nomor telepon juga nomor telepon berhubung bimbing atau nomor telepon peserta nanti kita bisa menghubungi juga ya pak ya melalui apa namanya siapa yang masuk ke babak final akhirnya untuk sesi tanya jawab dan penunjuk teknis hari ini kita cukupkan besok kita akan ada sesi uji coba dan simulasi ya pak Herodit baik terima kasih calon peserta atau mungkin peserta yang sudah daftar dan bapak ibu bimbing semangat terus semoga sukses untuk mengikuti cerda cermat Sapa DRB ini ada lagi pak pesan yang ingin disampaikan sudah cukup mbak oke baik kami cukupkan ya sampai berjumpa lagi di sesi besok terima kasih